Intro Halo Sobat Terbahan, selamat datang di Punya Cerita Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga Agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri Yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita Film yang bakal kita ulas hari ini berjudul Greyhound Film bergenreaction ini diadaptasi dari novel berjudul The Good Shipper Yang dirilis pada tahun 1955 silam Dan terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada Perang Dunia Kedua Filmnya sendiri rilis di tahun 2020 Tom Hanks yang menulis naskah film ini juga berperan sebagai pemeran utama Berlatar di Laut Atlantik Utara Greyhound, kapal perusahaan kelas Vacher Amerika Yang dipimpin oleh Kapten Ernest Krauss Memimpin konvoy HX-25 Sebuah konvoy besar skutu yang berisikan 37 kapal pasukan dan perbekalan Serta 4 kapal perang ringan Yang terdiri dari beberapa kapal perang Inggris Dan tujuan mereka adalah Liverpool, Inggris Tantangan bagi konvoy ini adalah terdapat sebuah area di samudera Atlantik Yang dinamai celah Atlantik Dimana pada area tersebut konvoy HX-25 berada di luar jangkauan perlindungan udara Karena pada saat itu teknologi pesawat tempur belum secanggih sekarang Sehingga membuat konvoy HX-25 rentan terhadap serangan dari kapal selam U-Bot milik Jerman Konvoy tersebut butuh waktu sekitar 50 jam untuk keluar dari celah Atlantik Dan mencapai perlindungan udara selanjutnya Belum lama keluar dari zona perlindungan udara Dua awak kapal dilaporkan saling berkelahi Entah apa pemicunya Kapten Ernest meminta mereka saling meminta maaf Lalu tiba-tiba keruanjungan kapal melaporkan Jika dua kapal penjaga Inggris yaitu Eagle dan Harry Sudah dua jam lamanya keluar dari formasi konvoy Kapal utama konvoy yaitu Commodore juga melaporkan Jika alat pendeteksi mereka menemukan adanya transmisi radio Yang kemungkinan berasal dari kapal selam Jerman atau U-Bot Yang berjarak 15-20 mil jauhnya Kapten Ernest kemudian meminta dua kapal Inggris tersebut untuk segera kembali untuk mengamankan konvoy Siaga tempur diumumkan Seluruh kru bersiap di posisinya Kapten Ernest memutuskan untuk mulai melakukan pencarian Dan saat melakukan pencarian Sesuatu yang diduga U-Bot muncul ke permukaan Dan tertangkap oleh radar Dan saat Greyhound coba mendekati untuk memastikan Kru radar melaporkan Jika target tiba-tiba saja menghilang Kapten Ernest tidak menyerah Ia memerintahkan krunya untuk terus mencari Kru sonar berhasil menemukan gelombang frekuensi rendah Yang sepertinya terus mencoba menghindari kejaran Greyhound Kapal kemudian diarahkan berlawanan Untuk mencegat pergerakan U-Bot Target pengejaran sempat beberapa kali terdeteksi mendekat Tapi lagi-lagi mereka berhasil menghindar Kru sonar yang masih pada posisinya Tiba-tiba mendengar dengan jelas suara baling-baling Yang diduga berasal dari sebuah kapal selam Dan berusaha menyelinap ke bawah kapal Kru kapal dengan sigap melemparkan bom bawah laut Untuk menghalau pergerakan U-Bot yang coba menyelinap Awalnya mereka mengira serangan mereka gagal Dan tidak mengenai apapun Lalu beberapa saat kemudian Tumpahan minyak yang bercampur dengan puing-puing kapal selam Terlihat mengambang Dan itu artinya satu U-Bot milik Jerman berhasil mereka tumbangkan Belum lama merayakan kemenangan Despotico yang merupakan kapal dagang Yunani Yang berada di barisan belakang konvoy berhasil dihancurkan oleh musuh Siaga tempur kembali diumumkan Saat Greyhound coba mendekat ke barisan paling belakang Untuk mengamankan konvoy Tiba-tiba sebuah torpedo meluncur ke arah mereka Tapi untungnya serangan tersebut masih bisa mereka hindari Kadena yang merupakan kapal penyelamat melaporkan 42 orang berhasil mereka selamatkan dari kapal dagang Yunani Sebelum benar-benar tenggelam Di sisi lain konvoy Seluruh kapal penjaga juga melaporkan Bahwa sonar mereka menangkap sinyal yang diduga U-Bot Kapal utama konvoy juga menangkap sinyal transmisi suara Milik tentara Jerman dari berbagai arah Dan diperkirakan ada tujuh kapal selam Jerman Yang telah mengepung konvoy HX-25 Dari berbagai arah Kapten memperkirakan serangan akan terjadi malam hari Saat pandangan mereka mulai terbatas Beberapa U-Bot mulai terlihat menampakkan diri ke permukaan Entah apa tujuan mereka Dua peluru ditembakkan ke arah U-Bot Tapi tidak satu pun dari tembakan tersebut berhasil mengenai mereka Kru kapal mulai melaporkan Jika beberapa radar tidak dapat berfungsi dengan baik Dan mulai membeku Karena suhu samudera Atlantik yang cukup ekstrim Rabu malam pada shift jaga pertama Konvoy berjarak 36 jam dari perlindungan udara selanjutnya Beberapa kapal selam Jerman mulai muncul ke permukaan Dan menyerang beberapa kapal dagang yang berada di barisan paling belakang Kapten Ernest mengeluarkan perintah Untuk menembak bebas U-Bot yang muncul ke permukaan Greyhound hampir saja bertabrakan dengan salah satu kapal dagang Saat berusaha menembaki U-Bot Tak hanya itu Bahkan salah satu kapal penjaga Inggris Melepaskan tembakan ke arah Greyhound Yang mereka kira salah satu U-Bot milik Jerman Semua terjadi karena jarak pandang mereka yang terbatas pada malam hari Greyhound melanjutkan perburuannya Mereka berusaha mengejar salah satu U-Bot yang terlihat Kapal selam musuh coba melepas sebuah alat untuk mengecoh Beberapa bom air kembali mulai dilemparkan oleh para kru Greyhound Saat tidak ada apapun yang berhasil mereka kenai Kru sonar sadar Jika yang mereka serang hanyalah sebuah alat pengecoh radar Lagi-lagi kapal yang berada di barisan belakang menjadi sasaran Kali ini Southland Kapal perbekalan milik Amerika Yang berhasil ditenggelamkan oleh U-Bot Jerman Dan hanya 28 orang yang berhasil selamat dari serangan tersebut Saat radar mulai kembali berfungsi dengan baik Salah satu U-Bot berhasil menyadap jaringan komunikasi Dan mulai memprovokasi dengan pesan-pesan yang menakutkan Beberapa U-Bot juga mulai terlihat mengepung kapal-kapal penjaga Dan tembak menembak tidak dapat dihindari Kesokan harinya yaitu kamis pagi 26 jam menuju perlindungan udara selanjutnya Tidak ada kontak dari musuh Dilaporkan pula 5 kapal tenggelam 2 kapal rusak, 23 orang berhasil selamat Dan 210 orang dipastikan tewas Akibat pertempuran semalam Grup persenjataan juga melaporkan 32 bom air telah habis mereka gunakan Saat menyerang pengecoh yang digunakan oleh U-Bot Dan kini hanya tersisa 6 bom air di atas kapal Bukan hanya itu masalah yang mereka harus hadapi Persediaan bahan bakar juga mulai menipis Kapten Ernest kemudian memutuskan untuk melanggar protokol keselamatan Dan berhenti berlayar zigzag Dengan tujuan agar lebih cepat sampai Ketempat di mana perlindungan udara tersedia bagi mereka Diki yang merupakan salah satu kapal perang Yunani Yang juga ikut menjaga konvoy Melaporkan adanya kontak dari U-Bot Greyhound yang mendengar kabar tersebut Bergegas datang membantu Dan benar saja Salah satu U-Bot terlihat muncul ke permukaan Tepat di samping Greyhound Beberapa tembakan mulai dilepaskan Diperkirakan kapal selam tersebut rusak terkena tembakan Sehingga tidak dapat menyelam Diki yang berada tidak jauh dari posisi Greyhound Kemudian datang untuk membantu Baku tembak pun kembali terjadi Salah satu rudal U-Bot berhasil mengenai Greyhound Tapi untungnya tidak menyebabkan kerusakan yang parah Tembakan balasan mulai dilepaskan Dan berhasil mengenai sasaran Satu U-Bot lagi berhasil mereka kalahkan Tiga kru dilaporkan terluka Dan tiga orang lagi dilaporkan tewas Kebaktian atau pemakaman para kru yang tewas Terpaksa dilakukan di atas kapal Karena tidak lagi tersedia Tempat untuk menyimpan jenazah-jenazah tersebut Beberapa saat tampak tenang Sampai salah satu kapal perusahaan Inggris Yaitu Eagle Yang menjaga barisan paling belakang Tertembak lalu terbakar Beberapa orang dilaporkan tewas Kadena kapal penyelamat Amerika Coba membantu Eagle dan mendereknya Kamis petang 14 jam menuju tempat perlindungan udara Eagle yang mengalami kerusakan parah Terpaksa mengevakuasi seluruh krunya Konvoi HX-25 Kali ini kehilangan satu kapal penjaganya Tiga kapal penjaga termasuk Greyhound Mulai kehabisan bom air dan bahan bakar Kapten Ernest memutuskan untuk mengirim pesan Kepada Angkatan Laut Inggris Untuk mengirimkan bantuan sesegera mungkin Walau dengan resiko disadap Lalu kondisi mereka yang sebenarnya Diketahui oleh musuh Angkatan Laut Inggris menerima pesan darurat Yang mereka kirimkan Dengan balasan Bantuan akan sesegera mungkin dikirimkan Di titik pertemuan Kesokan harinya yaitu Jumat pagi Tiga jam menuju tempat perlindungan udara Sonar menunjukkan adanya dua U-Boat yang muncul ke permukaan Dan coba menghadang konvoy Siaga tempur penuh kembali diumumkan Greyhound coba menghadang U-Boat tersebut Tembak menembak kembali terjadi Dua torpedo ditembakkan tepat ke arah Greyhound Tapi untungnya mereka berhasil menghindari serangan tersebut Tembakan balasan mulai dilepaskan Satu tembakan berhasil mengenai target Dan memaksa mereka untuk muncul ke permukaan Semua senjata kemudian diarahkan ke lambung kapal selam musuh Dan ini adalah U-Boat ketiga Yang berhasil mereka tenggelamkan Lalu saat mendapatkan ancaman dari satu U-Boat yang tersisa Salah satu pesawat tempur Inggris tiba-tiba saja muncul Dan memberikan bantuan Beberapa bom air dijatuhkan dari atas pesawat Serangan tersebut berhasil mengenai target Dan menghancurkan U-Boat terakhir tanpa perlawanan Di titik pertemuan HMS Diamond yang merupakan kapal perusak Inggris Dan beberapa kapal perang lainnya sudah bersiap Untuk menyambut kedatangan konvoy HX-25 Dilaporkan tujuh kapal konvoy tenggelam Dua kapal rusak dan tiga awak kapal Greyhound tewas Dan empat U-Boat berhasil mereka tenggelamkan selama perjalanan Grup penjaga konvoy yang dipimpin Greyhound kemudian dibubarkan Tugas mereka kini digantikan oleh Angkatan Laut Inggris Tiga kapal penjaga yang tersisa dibebas tugaskan Dan diperintahkan kembali ke pangkalan Oke sekian dulu ulasan kita hari ini Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya Bisa komen di bawah Terima kasih Terima kasih